Dua ijasa milik bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, Sumut dinyatakan bermasalah. Komisi Pemilihan Umum Sumut meminta tim pemenangan keduanya untuk segera melengkapi. Dua ijasa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang diserahkan ke KPU Sumut saat pendaftaran dibuka pada tanggal 8 hingga 10 Januari lalu dinyatakan KPU Sumut bermasalah. Dua ijasa yang bermasalah tersebut adalah milik bakal calon gubernur Sumut, CR Saragi dan bakal calon wakil gubernur Sumut, Sihar Sitorus. Menurut Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga saat mendaftar ke KPU Sumut, Sihar Sitorus tidak menyertakan ijasa SMA-nya, namun hanya surat keterangan sekolah atau SKS. Petugas KPU Sumut sempat ke sekolah yang bersangkutan, namun menurut pihak sekolah ijasa sudah hilang. Sementara ijasa JR Saragi juga dinyatakan bermasalah karena tidak dilegalisir. Bahkan saat diklarifikasi KPU ke sekolah JR Saragi di Jakarta, ternyata sekolah SMA Bupati Simalungun tersebut sudah tutup. Memang tadi ada pasangan calon yang di pendaftaran menyampaikan SK Surat Keterangan Sekolah. Kita mendapatkan informasi, Pak Sihar itu hilang ijajahnya. Nah kan tidak cukup SKS, Surat Keterangan Sekolah. Jadi itu yang kita nanti, kan tadi ini perbaikan, harus sesuai dengan peraturan Menteri. Kemudian terkait Pak JR, kita juga nanti menunggu ada konfirmasi dari lembaga yang merwenang untuk mengkonfirmasi legalisasi, legalisir dari ijajah yang bersangkutan. KPU Sumut memberikan tenggat waktu hingga 3 hari kepada Sihar Sitorus dan JR Saragi untuk melengkapi persyaratan ijajah yang diminta KPU Sumut. Dari Medan, Said Ilham, Ainews, memberitakan.